Sama sekali nggak ada suara, dok. Nah, beginilah, dok. Jadi kalau kita puter, ini bisa puter begini, puter begini, puter begini. Gitu, dok. Warnanya hitam ya, black badge ya. Begini, tampak depannya. Begila, dok. Mau beli dua, dok? Orang kaya, makanya begitu lewat. Oke, sah. Sah. Ini dokter paling kaya satu Indonesia. Gimana, bos? Apa kabar? Singgung nanti dia. Itu dia mau jadi bina raga kayaknya. Mau jadi bina raga. Mencari apa, dok? Gimana, dok? Saya lagi cari mobil paling canggih. Paling canggih? Paling terkenal. Paling terkenal. Pokoknya paling kelihatan uah gitu. Oh, paling kelihatan uah. Oh, paling terbaru. Tapi yang murah. Murah kan dokter orang kaya. Ya, pokoknya kalau orang lihat itu gue, Wih, kaya banget ya, super ya. Padahal semua ini. Ya, kalau mau kelihatan kaya beneran mahal dong. Gitu. Iya dong. Gak ada yang di bawah kayak gitu, pura-pura kayak gitu kelihatan. Waduh. Udah lah, dokter kan beneran kaya. Nah, ini pokoknya kita mobil listrik banyak. Ini ada Tesla nih. Tesla, Tesla, Tesla. Apa tuh? Gue gak ngerti mobil sport. Iya. Ini mobil sport pertamanya gue. By the way. Oke, jadi lagi nyari mobil sport pertamanya. Jadi, bukan mobil sport pertamanya ya. Mobil mewah pertamanya gue. Karena tadi kan temen-temen tuh banyak ngomong dari dulu. Kan kayak gitu ya. Bahwa laki-laki yang sukses tuh katanya harus ada mobil mewah. Waduh, dia gak tau nih. Bener dong. Karena kan kita jualan mobil. Karena kan kita jualan mobil gitu. Karena kita jualan mobil, makanya bener. Tapi enggak lah, terserah orang sebenarnya. Mau kaya, mau sukses kan gak harus punya mobil mewah sebenarnya. Cuman dokter udah bener kesini. Pengen cari mobil. Biar udah sukses, kelihatan makin sukses lagi. Itu level gantengnya tambah 10 level. Pinter banget ya. Level gantengnya mentok atas. Iya, bener. Gak usah capek-capek speak-speak iblis ya. Gak usah. Kalau pakai mobil sport kayak gitu, cek-cek sudah pasti. Turun langsung, wah udah. Tapi gue sudah punya bini ya, Pak. Berapa bininya? Satu. Oh iya kan masih bisa, bos. Masih bisa. Tenang dong. Udah kasih aku rekomendasi tadi ya. Oke, ya disini sih. Bagus, teknologi terbaru, terkenal, kelihatan bagus, tapi murah. Oke, ya kalau mobil listrik. Yang ramah lingkungan, itu udah pasti Tesla. Oh ini Tesla. Ini Tesla Model 3 namanya. Oh oke. Ini Tesla Model 3. Model 3, model 3. Seperti ini. Tesla itu mobil listrik ya? Mobil listrik, full 100% listrik. Gak pakai bensin, pakai baterai sama doa. Oh iya. Semoga gak habis listrik. Ini yang dibeli temanku kemarin ya? Temen yang mana nih? Banyak. Oh iya. Saudara. Teman konten. Oh iya iya. Ini mobil murah banget lah pokoknya. Oh iya? Iya. Berapaan loh? Ini satu setengah. Murah banget. Iya kan? Pantes dia belinya yang ini. Oke. Sama ini, warnanya ada lima dok. Putih, hitam, silver, merah, sama apa lagi satu? Biru. Biru. Nah ini contoh ada tiga disini. Tesla ini mobil listrik ya? Mobil listrik. Sama sekali gak pakai bensin. Jadi ini bom bongkar ya sebenarnya? Iya bom bongkar. Mana palu? Mau buka pintu? Maling dong. Hah? Maling udah mau pakai balu. Oh kunci, kunci. Kok palu. Cuma kalau bom bongkar main di supermarket itu bayarnya cuma koring seribuan. Kalau ini satu setengah event. Aduh dok, satu setengah event, satu hari praktek juga ada hapet dok. Oh dia pakai kartu ya? Pakai kartu dok. Udah pakai hotel ya? Kalau kartu ini gak berfungsi, kita pakai palu. Pecahin kacanya. Serius? Silahkan dok. Ini banyak macem-macemnya nih dok. Nah ini nyalainnya tinggal taruh disini. Disini aja gitu, di tap kayak naik MRT. Udah nyala. Nah lalu ini. Isi koin gak? Enggak. Semuanya usah gitu. Ini biasa isi nasi udut. Bisa main game ya? Bisa main game, macem-macem tuh. Mau play game, ada solitaire, ada apa. Terus, reren. Dituar ke pisang gak ini? Ininya doang ya? Iya. Mesti pakai obeng kayaknya. Terus bisa. Terus bisa. Ini macem-macem. Ada entertainment, ada arcade, ada toy box. Ini mainan. Ini mau kebil kan? Ngomong-ngomong kan? Mobil. Teater itu buat nonton Netflix. Kita tinggal connect-in. Kita tinggal connect ke wifi disini. Gitu loh. Kok bisa connect wifi? Bisa. Kita taruh modem aja. Udah connect-an. Mobil atau biasa kok minis. Lalu karena dia ada Spotify, jadi udah gak usah pakai radio kan, lagu kan. Kalau Spotify kan kita suka-suka kita musiknya mau dari mana. Semua ini gak ada button dok. Oh iya ya, gak ada tombol ya? Jadi dia memang mau membuat mobil ini buttonless gitu loh. Kenapa ya? Iya. Pakai kenang hemat tombol gitu. Biar lebih rapi aja. Nih, kita ini AC kan kencengin ya. Ini saya naikin ke atas, AC-nya naik ke atas. Ini turun, AC-nya turun. Jadi giniin kanan-kiri itu. Jadi gak ada kisi-kisi disini pakai tangan. Oke. Jadi Tesla ini katanya bisa nyetir sendiri ya? Bisa nyetir sendiri. Gak nubur gitu? Pokoknya gak nabrak lah. Beneran? Aman. Iya nanti kita cobain boleh. Tapi beneran bisa. Beneran bisa, beneran. Jadi kalau kita jalan, dia bisa. Dia nge-rem sendiri, belok sendiri. Kita kasih tau aja tempat dimana. Nah itu ada dua jenis autopilot. Yang pertama namanya autonomous. Itu di Amerika udah bisa. Kita pencet dari tempat A ke tempat B di jalan sendiri. Kalau di Indonesia, dia cuma bisa ikutin belokan jalan. Nge-rem dan gak sendiri. Belum bisa dari tempat A ke tempat B. Jadi ngapain dia mobilnya? Jadi misalnya di tol nih. Kita lagi mau ambil barang dulu bentar. Autopilotnya nyalain. Mau lihat handphone sebentar. Gak boleh lama-lama. Itu autopilotnya nyala, dia ikutan belok. Jalanannya belok kemana, dia belok. Tapi akahnya belok-belok kemana? Ngikutin jalanan aja. Jalanan kan bisa gini dikit. Dia akan ikut belok setirnya. Karena jalan di Indonesia masih ampur. Belum ada, belum dimasukin teknologinya ke Indonesia. Nah ini juga layar, layar terbesar yang ada di mobil. Ini kanan-kiri, depan semua kelihatan. Gitu. Ini kamera mundur semua. Pokoknya semua tinggal settingnya benar-benar di sini. Kita pemakaian energi. Dash cam kalau jalan, nanti bisa kelihatan juga. Semuanya di sini. Benar-benar mobil listrik. Makanya orang pada suka. Karena ya itu. Murah banget. Murah ya? 51,5 M. Iya. Murah, abis itu enak dipakai. Dan gampang. Nyetirnya gampang. Gak kelihatan keren. Gak kelihatan keren. Oke, kita lihat yang lain. Ini sengaja kayaknya ya. Apa nih? Supaya kalau gue gak beli, malu. Oh iya dong. Iya dong. Masa dokter paling kaya se-Indonesia. Kan nodongnya kayak gitu. Temennya lawyer yang gini-gini. Masa gak beli? Ini ajak monten kayak gitu. Iya dong. Biasa Indonesia tau, gak beli malu. Udah bener dong. Sama temen sama lawyer yang begini-begini. Mobilnya banyak. Oke, kita lihat lagi nih. Oke, rekomendasi. Oke, jadi kan Tesla, Tesla, Tesla. Mobil listrik ada lagi, Taycan namanya. Nah ini mobil listrik juga. Itu kalau mau yang ramah lingkungan. Porsche Taycan namanya. Mobil listrik 100% listrik juga. 100% listrik. Iya, jadi Porsche ya keluarin mobil listrik ini doang. Taycan. Tapi ada tombol ya? Iya, ini masih normal. Masih ada kokpit. Seperti pesawat. Tombolnya semua di LED tengah. Oke. Gitu. Baik kan. Ini dari yang paling hal ya. Yang paling. Oke. Ini ada Ferrari juga. Ini 296 baru keluar nih dok. Apa? Baru keluar namanya 296. 296? Iya. Ini Ferrari yang paling terjangkau di antara jajaran Ferrari lainnya. Oh iya? Iya. Ini Ferrari paling terjangkau. Kenapa? Ferrari lain mungkin harganya 12, 16, 17. Ini masih di bawah 12. Oh iya? Iya. Ini di 10-an, hampir 11 begitu. Tergantung option. Karena tiap mobil optionnya beda-beda. Ada yang full carbon, ada yang ini itu. Apa sih kelebihan mobil bedanya mobil 10M? Oke. Baru bakat sejuta, rasanya sama kan kalau gas rimnya sama. Nah mobil kalau kita pakai mobil 500 juta sama mobil 10M, kelebihannya adalah 9,5M dok. Wow. Iya kan? Iya kan? Itu kelebihan pertama adalah 9,5M. Iya kan? Bener kan? Buat lo tuh. Iya dong. Iya lebih mewah, lebih brand lah dok. Sama kayak kita pakai tas misalnya branded sama tas biasa. Mungkin ladernya sama, apanya sama, dilihat sama. Cuma lebih pendek doang. Jadi kalau ketemu jalan lebih kena. Iya bisa juga begitu. Lebih ke brand. Tapi performance memang nggak ada lawan sih. Ferrari, Lambo, McLaren itu performance-nya dibandingin mobil lain itu beda. Apa sih kebut-kebutannya? Oh iya pas di gas kita langsung senyum. Happy. Happy kita kalau bawa mobil supercar. Feelingnya beda dok. Oke. Ntar ajakin drive deh kalau itu acara. Ada ya? Ada dok. Ada dok. Kayak gimana abang yang masuknya. Nah, oh ini lagi maju ya bakunya ya? Enggak sih. Nah, keren dok. Udah, buh. Nggak ada lawan ini. Ini pasien makin banyak. Dari Sabang sampai Merauke sampai ngantri-ngantri ini dok. Bintang banget nih jualannya. Tuh. Tuh. Nggak ada bangku penumpang ya? Nggak ada. Terus kalau gue yang ke Grab kayak gitu? Bisa, bisa. Jadi ini kan dua orang. Bisa bawa empat kalau mau. Beli dua. Bisa bawa plus dua. Bisa jadi empat orang dok. Gitu. Ini berapa ini? Sepuluh ya? Ini hampir sebelas. Hampir sebelas. Iya, tergantung option dok. Beda-beda tiap option. Kayak ini kan bangkunya bangku yang karbon. Apa nama bangkunya? Bisa masuk nyusahin. Ini bisa bucket seat. Ini yang ini bucket seat. Ada yang bangku standar. Jadi beda-beda. Beda bangku aja bisa beda 200 juta. Tergantung option. Oke. Yang lain. Yang lain. Yang lain lagi. Yang lain. Oke. Ini MRC V8 Biturbo. Kasta tertingginya lah sekarang. Yaudah ini. Merci. Iya. Kalau dulu kan namanya SLS. Sekarang adanya AMG. Black Series ini. Ini di Indonesia. Iya. Tapi tipenya namanya Black Series. Di Indonesia bisa dihitung pakai jari lah ini. Mungkin cuma tergantung jari siapa sih. Tapi cuma dikit lah. Kalau jarinya digabungin jadi banyak. Gitu. Di Indonesia gak ada yang punya? Cuma sedikit? Iya. Cuma sedikit emang. Tiga kali. Kenapa? Mahal sekali. Wah. Oh iya? Iya. Untuk sekelas Merci ini mahal sekali. Berapa tak harganya? 16. Oh 16. Jangan gak jadi dok. Masuk dulu dok. Masuk dok. Masa gak jadi dok. Ayo dok. Kita kuncinya hampir gak keluar pak. Gak miskin gak pulang. Ayo ayo. Pak Cuma kalau mau dicoba juga. Gak bisa beli ya kayak gimana. Gimana gak bisa beli. Ini ya kalau 16M ya saya lihat nih omset 2 hari lah. Ini? 2 hari. Merewa agak panas ya dalamnya ya. Kan belum dinyalain. Dinyalain gue dinyalain. Ini kan mati ini. Mesinnya gak nyala. Gitu. Ini kiles sih. Tinggal pencet aja start stop. Yang mana tuh? Tuh di kiri. Tadi ada injek rem. Ini ya? Injek rem. Iya. Gak hangat ya. Gas dong Kak. Oh ini masih comfort. Ini kita bisa ganti sport dan sport plus. Langsung berubah. Langsung berubah. Kalau ini langsung comfort. Tuh. Coba gas lagi. Masalahnya beda. Tuh deh. Dok udah gas 3 kali mesti beli loh. Gue udah bilang kan jangan dicoba. Gas 3 kali beli. Gas 4 kali tambah 1 Tesla. Ini jebakannya. Apa sih yang nyebabin ini tuh mahal banget? Padahal kan cuma berdua gitu kan? Iya. Kayak mobil yang lain itu kan berdelapan bisa masuk. Kalau orang kaya gak pengen rame-rame dong. Karena temen lain orang kaya-kaya juga gak banyak. Gitu. Bener jadi kan? Iya. Memang sejak gue banyak duit gak banyak kawan. Wih sadi. Sadi. Tapi banyak yang ngaku saudara kan? Wow. Gitu. Ini keren sih. Keren dong. Keren banget. Iya. Tapi gak kebeli gue. Aduh harga segitu pak dok. Kalau cicilan bisa gak disini? Bisa cicil. Mau cicil bisa ada leasing bisa. Mau apa juga bisa. Apa? Nol. Bisa diatur pokoknya. Mobil mewah. Tapi murah. Yaudah Tesla lah dok. Tidak aja. Tidak aja pak. Oh itu yang. Temen gue beli itu ya? Iya. Yang saudara dokter beli. Saudara aku. Repot ya? Dia beli satu mobil tapi ngerepotin dulu ya? Repot. Wah. Repotnya satu Indonesia bos. Rebo-nya satu Indonesia. Oh ini Tesla nih? Ini Tesla. Ini beli suik ya? Iya. Murah nih. Berapa ini? Ini satu setengah. Langsung bawa pulang. Ada putih, hitam, abu, merah, biru. Nah kalau yang kayak gini punya nih. Gue masih sanggup. Tapi gak deh dikit lah. Katanya saya denger-denger dompetnya kayak kantong Doraemon. Ngambil dia di sini. Gak habis-habis. Keluar terus. Itu ada satu yang di depan cakep dok. Keluarnya merah, dalemnya interiornya putih. Iya. Ada juga merah, dalem putih. Tesla juga. Saya jelasin dulu dok. Bentar langsung tes. Oke. Siap. Nah kita tes drive dulu. Ini di sini semua biar gak berisik. Kalau gak dia berisik. Tatitude, tatitude. Nah kita bisa setting nih di sini semua. Steeringnya, mau kayak gimana. Setirnya, mau setirnya model apa. Semuanya bisa di sini. Oke. Nah oke. Nah. Enggak lah. Nah karena ini mobil listrik dok. Kagak ada suara sama sekali. Jadinya kita setir pun enak. Mas-mas nanti tempat depan agak pinggir ya. Siap. Siap. Sesuai aplikasi ya dok. Sesuai aplikasi ya. Nah. Nanti tipsnya saya tambahin aplikasinya. Oh iya sih ya. Nanti saya tambahin itu cireng. Oh iya ada ruangan rahasia. Kalau bukan ruang rahasia. Ini tempat PPF dok. Jadi kalau mau PPF. Iya. Kalau mau PPF semua di sini. Nah karena ini adalah mobil listrik tercepat produksi masal di dunia. Jadi enak nyetirnya. Nggak ada suara sama sekali kan. Sama sekali nggak ada suara dok. Nah beginilah dok. Sama sekali nggak ada suara dok. Nah beginilah dok. Jadi kalau kita puter. Ini bisa puter begini. Puter begini. Puter begini. Gitu dok. Nah. Gitu. Karena ini mobil listrik. Jadi kalau. Kalau misalnya di film-film gitu kan. Gas gini. S**t. Nah. Ya jadi kalau di film-film. Ampun. Ampun. Gue nggak ada salah apa-apa deket. Di film-film ya begitu dok ceritanya dok. Kenceng. Kenceng. Tesla kenceng. Very powerful. Murah banget. Murah banget lagi. 2M. Ini yang performance 2M. Yang biasa 1,5. Yang murah-murah aja lah. Murah-murah aja ya. Eh keren ya. Nah ini keren dok. Ini namanya. Ini namanya. Ini namanya Rolf-Royce Ghost dok. Cuman ini. Seri 2 sekarang udah Ghost yang. Baru lagi. Yang tahun 2023. Baru lagi beda. Gagak dong. Gagak dong. Tujuan ada yang keluar yang baru dok. Makanya gue takut nombokin Tesla tadi. Aku nombok. Ini barang. Kalau secondnya itu di 67M. Kalau yang baru hampir 20. 20M dok. 20M. Iya. Aduh. Murah banget. Itu doang. Tapi ini keren ya? Keren. Apa aja nih fiturnya coba. Fiturnya banyak. Pintunya terbalik. Mungkin yang pasang ketiduran. Salah pasang. Jadi pintunya kagak buka dari depan. Dari belakang. Gitu kan. Terus ini ada. Ini kalau mau main sulap. Dipencet. Ini bisa keluar. Waduh. Nyangkut. Kalau misalkan coba. Sulap gagal. Sulapnya gagal. 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 Sulapnya gagal. Kalau Roryce itu yang terkenal itu kasih bintang ya kan? Bintang. Iya. Ini gak kasih bintang. Ini kan yang lama. Namanya Panoramic Roof. Jadi dibuka bintangnya bintang beneran di langit. Kalau yang barunya itu kasih bintang. Kalau yang baru ada yang ada ada yang enggak. Yang ada itu di Phantom biasanya. Di Roryce Phantom. Yang lain yang kayak Ghost. Ghost itu baru mau keluarin ada bintangnya. Tapi saya mesti cek udah keluar atau belum. Tapi kalau Phantom standar udah ada bintang ya. Karena dia mau membedakan antara Phantom dan Ghost. Jadi biasa Phantom aja yang ada bintang. Ghost gak ada. Tapi dari dulu Ghost gak pernah ada bintang. Oh gue mau yang ada bintang ya. Gue mau yang ada bintang ya. Yaudah dok. Mau ada bintang. Ini deh. Gue mau payungnya juga yang gak macet. Ini bukan macet. Lagi demo. Mau kok kerja. Nanti tambahin gajinya. Yang paling bagus. Gini deh. Kita indianin aja yang baru. Kita bikin speknya. Terus gue mau yang ini. Yang apa namanya. Kulitnya itu. Ini kulit banteng kan? Kok banyak maunya sih. Dokternya. Gini dok. Kita bikin aja speknya di dalam. Ada komputer kita bikin. Bisa ya? Bisa. Yuk kita bikin. Gini dok. Ini Rorois ini ada yang biasa. Sama yang paling tinggi namanya Black Badge. Ya. Karena dokter orang kaya. Ini jangan dipencet yang biasa ya. Kita langsung mencet yang Black Badge aja. Bisa-bisa. Gue kemeteraan duduk disini. Biasa-biasa. Aduh. Kayak gue bakalan pah laki nih. Nah ada warnanya bebas. Kita bisa pilih. Black Badge itu. Ada dua pokoknya. Silver Badge sama Black Badge. Ini Silver Badge. Ini Black Badge. Oke. Badge-nya doang. Apa namanya. Logonya sampingnya. Terus sama ada logo Infinity begitu. Yang kaya gini deh. Nah ini logo Black Badge. Itu yang bikin mahal. Biasanya lebih mahal. Mahal deh. Lebih mahal di mahal. Paling-paling mahal ya? Iya. Nah. Oke. Kita bikin. Coba. Oke. Ayo. Katanya ini mobil yang bisa buat Mercy dan BMW itu kelihatan miskin. Iya dong. Oke. Kita bikin dok. Ini mana? Oke. Orang kaya emang suka disuruh tunggu. Iya. Biar makin dudukan. Khusus untuk Black Badge itu apa namanya dia punya spek khusus ada logo ini nya. Oh di mananya dulu. Di bangku ya. Bangku tengah belakang ya. Oh bangku tengah belakang. Bangku tengah belakang. Gitu. Yang hitam kali ya. Hitam ya. Oke. Ganteng gitu ya. Aduh sadis dok. Gak ada lawan dok. Gagang gitu ya. Gila. Gak ada lawan. Ini orang lihat ngencing-nencing dok. Geter-geter dia kalau ngelihat nih. Gak masih ngencing di bangku nih. Kakinya geter-geter ini. Warnanya hitam ya. Black Badge ya. Begini. Tampak depannya. Gila ya. Gila dok. Mau beli dua dok. Dari belakang begini kan. Ini tadi mau oranye-oran kan. Nanti kalau anaknya suka gambar-gambar gak apa-apa. Nanti saya kasih pidol oranye. Gambarin aja dok. Nah ini ada logo Black Badge. Ini yang mahal juga nih. Oke infinity ya. Iya. Ini oranye juga ya. Di dalam sini oranye juga. Ini tadi kan bintang. Oke. Sudah tuh. Kita udah masukin bintang. Ini juga ada kayak kaca bintang nanti nyala. Ini bintang ya. Bintang yang kurang banyak pakai t-pack. Totol-totol. Jadi banyak. Piknik table kita taruh. Ada TV, touchscreen. Sama di tengahnya bisa dikituin. Nah ini logo Black Badge lagi ada. Ini option-optionnya. Tuh, Shooting Star. 300 juta ya tambahnya. Shooting Star Lord 300 juta. Udah jangan banyak komplain lah. Mungkin ada harganya kelihatan. Aduh, Black Badge ya 500 juta. Udah jangan komplain lagi ya. Total. Total. Totalnya berapa tak? 18 miliar. 18 miliar. Kita indenin. DP-nya 40 miliar. Mobil 18, TV 40. Gimana ceritanya? 18 200, Pak. Hah? Kok naik? Kok naik? 18 dok ini. Oh, 18. Hahaha. Kok naik? Ini, Sambang dokter top. Hahaha. 18 dok. Nanti ini inden ya dok? Dokter DP. Inden berapa lama? Ini biasa indennya sekitar 36 bulan ya. Busar ya? Busar ya? Busar ya? 36 bulan itu berapa tahun? 3 tahun dong. 3 tahun? Iya. Anak, gue kebohongan. Kan. Ya, ya kan mobil mahal kan dia bikinnya pakai tangan dong. Jadi pas datang tuh buatan tahun berapa itu jadinya? Lama banget ya? Ya tahun 2026. Belum tentu, gue masih hidup dengan anggota itu. Banyak musuh tadi. Hahaha. Soalnya gue banyak musuh. Hahaha. Iya dok, 3 tahun dok. Mobil begini kan dokter yang banyak maunya. Mau ada bintang, mau ada oren, mau ada ini itu. Gue lebihin deh. Tapi cepetan minta. Bisa gak? Lebihin. Satu bulan? Sebulan ya. Dua bulan. Satu, dua bulan ya. Ya kirim dari sana ke sini aja 45 hari. Ya gue pakai pesawat lah. Apa rasa Ludi gak bisa pakai pesawat. Bisa nambah. Tapi dia kan ngejahit dulu. Bikin dulu. Yang bikin jadi 100 orang dong ntar. Rame-rame dok. Yaudah dok, Lebihin deh. Lebihin. Gak usah banyak-banyak lah dok. Lebihin 2M aja deh. 20 mili ya? Jadi 20M. Tapi saya datenin langsung. Udah. Ini saya langsung suruh. Kebut pabriknya. Ter. OBE-OBE sini. Terbang. Bantu masakkan pelet. Apa aja deh. Terserah serabutan. Yang penting cepat tuh jadi. Tapi satu bulan kayak gini ya. Iya. Black badge. Black badge dong. Udah black badge. Jih lah. Gue lumayan. Yaudah, mungkus. Mungkus. Siap. Nanti. Satu bulan ya. All last. Black badge. Iya. Mandarin black ya. Siap. Ya, satu bulan kita sampein. Turuan tulisnya. Ntar dia berubah pikiran. Spesial slot tuh. Spesial slot. Nggak ada Roros cerita satu bulan. 20M. Dapatnya tesla 20. Tesla 20. Tuh, bisa dok. Bisa dok. Bisa dok. Bisa dok. Tangan tangannya di mana nih? Ini sih. Masa dikerjasan beladoknya di sini dok? Tuh, gue mesan. Orang kaya. Begitu lewat. Oke, sah. Sah. Thank you. Thank you. Thank you, brother. Mantap. Ini mobil pertama langsung 20. Ini nggak kaleng-kaleng. Ini udah dokter beneran. Emang jadi dokter harusnya begini. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax